Intro Selebram Tashi Adhashia kembali jadi perbincangan publik usai membuat video yang mengungkapkan masalah keluarganya. Video tersebut berupa klarifikasi untuk meluruskan fitnah yang beredar luas di media sosial tentang Tashi dan suaminya, Sits Saki. Untuk diketahui, hubungan Tashi dan saudara kembarnya, Tasya Farahsyah sedang renggang. Begitu pula dengan sang ibu, Allah. Tashi dan suami menyadari pasti akan muncul pertanyaan mengapa masalah keluarga harus diungkap melalui video di Youtube. Menjawab hal itu, Saki menilai kali ini ia tak bisa hanya diam saja. Sebab, fitnah tentang Tashi dan dirinya sudah tersebar luas di media sosial dan tak kunjung berhenti. Tashi mengungkap fitnah itu bahkan berasal dari keluarganya sendiri. Ia menyebut Tasya sampai menggunakan akun palsu untuk menjelek-jelekkan dirinya di media sosial. Upanya selain fitnah digiring sama haters dan orang-orang yang enggak, suka sama aku dan Kak Tashi. Di belakangannya dari pihak keluarga juga yang coba menanipulasi atau merangkai berita baru dengan tujuan untuk menghancurkan aku dan Kak Tashi. Ucap Saki seperti dikutip kompas.com dari kanal Youtube Tasya Atasya. Mau tidak mau aku harus meluruskan fitnah lanjut Saki. Sebelum membuat video tersebut, Tashi dan Saki juga sudah bertemu dengan salah satu warganet yang membuat konten kebencian tentang mereka. Pertuang itu juga untuk meluruskan fitnah yang ada. Atas saran dari warganet itu juga. Tasya dan suaminya merasa harus membuat video untuk menguruskan fitnah agar tak semakin banyak warganet lain yang termakan fitnah. Ini bahayanya ketika ucapan enggak sesuai fakta. Kalau aku sama suami diam terus kayak kemarin jadi menghasilkan ada orang dikit kalimat enggak benar, dipercaya orang lain, ucap Tasya. Video dibuat disertakan bukti-bukti digital. Alasan lainnya, ada video tersebut karena fitnah itu sampai ke telinga influencer lain dan brand-brand yang bekerja sama dengan Tasya. Sejauh apa kita anggah bisa hitung jumlahnya? Berapa banyak influencer dan brand yang dihubungi dan diteror dan dijelek-jelekkan Tasya di belakang? Ujar Saki, Itik deja-ja-ja-ja-jaril-ja, Tasya melanjutkan, ya tak mungkin meluruskan fitnah satu persatu kepada akun-akun yang termakan fitnah. Untuk itu, video tersebut dibuat. Sebab, fitnah tersebar di media sosial kepada publik sehingga Tasya dan Saki merasa harus diluruskan melalui media sosial pula. Kalau ini kan sebar fitnah secara publik yang jutaan, puluhan juta kita enggak tahu siapa aja yang nonton. Kan enggak mungkin kita searching akunnya satu-satu, kita datangi satu-satukan enggak bisa, ucap Tasya. Salah satu fitnah yang diluruskan Tasya adalah soal suaminya yang disebut memutus hubungan silaturahmi dengan keluarga Tasya. Tasya juga mengaku telah menyelesaikan secara kekeluargaan melalui keluarga inti hingga keluarga besar. Namun, fitnah masih terus berlanjut sehingga mereka memutuskan membuat video tersebut. Tasya juga menyebut ia dan suaminya tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah sang ibunda. Hingga saat ini, belum ada video klarifikasi dari pihak Tasya Farahsyah mengenai video Tasya Atasya tersebut. Terima kasih telah menonton!